Gempa tektonik kembali terjadi di Maluku Tengah dengan magnitudo 6. Gempa yang dirasakan di daerah Tehoru, Masohi dan juga Saparua hingga Pulau Ambon ini merusak pagar gereja dan sejumlah rumah. Gempa dengan kedalaman 19 km ini berpotensi menimbulkan gempa susulan dan juga tsunami. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimba warga di wilayah sepanjang pantai Japuti hingga pantai Atiyahi untuk terus waspada. Jika terjadi gempa susulan, maka segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Atau berdasarkan evaluasi dan analisis beberapa data termasuk sejarah gempa dan tsunami, memang di beberapa wilayah Indonesia itu ada potensi terjadi. Ini potensi ya, kami bercerita potensi, bukan meramal, bukan memprediksi. Ada potensi terjadi tsunami yang non tektonik. Non tektonik. Saat ini tsunami non tektonik belum bisa dideteksi dini. yang siap di Indonesia dan di berbagai negara lainnya, ini menjadi PR para ahli bagaimana memberikan peringatan dini tsunami non tektonik. Terima kasih. Terima kasih.